Intro Baru-baru ini IDF mengklaim Pasukan Cadangan Brigade Lapis Bajak Kiriyati dan Brigade Pasukan Terjun Payung ke-55 yang beroperasi di Gaza Selatan berhasil mengeliminir banyak pejuang Hamas dari Batalion Kan Yunis di Utara dan Timur Seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar di media sosial Twitter pada Sabtu 6 Januari 2024 menampilkan adegan dua Brigade Cadangan yang beroperasi di daerah Kan Yunis IDF mengirimkan serangan ke arah pejuang Hamas di Terowongan dan menahan anggota Pasukan Elit Nukba Komandan Brigade Kiriyati, Kolonel Miki Sarfit mengatakan bahwa di wilayah operasi mereka tidak ada infrastruktur yang aman IDF mengklaim Pasukan Cadangan menemukan dan menghancurkan Terowongan Hamas yang mengarah ke jalur bawah tanah beberapa ratus meter di daerah Kan Yunis Sarfit mengatakan sekitar 20 anggota Hamas termasuk seorang komandan kompi dieliminir oleh IDF di dalam Terowongan Lima anggota Pasukan Elit Kelompok Nukba melarikan diri dari Terowongan dan menyerah kepada IDF IDF mengatakan Pasukan Hamas yang menyerah mengatakan kepada interogator lapangan bahwa serangan terhadap tempat persembunyian bawah tanah Hamas di daerah tersebut menewaskan banyak anggota termasuk dua komandan kompi di Batalion Kan Yunis Utara dan Timur Hamas Di sisi lain komandan Brigade ke-55 Kolonel Odedziman memuji kerjasama luar biasa dengan Angkatan Udara Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!